Di sini kita akan menentukan persamaan sumbu simetri dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3ax ditambah 3 dengan diketahui f3 sama dengan 3. Pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu untuk persamaannya untuk fx itu sama dengan x kuadrat ditambah 3ax ditambah 3. Nah karena f3 sama dengan 3 maka f3 sama dengan 3 kuadrat ditambah 3a dikali 3 ditambah 3 sama dengan 3. Berarti di sini diperoleh untuk 3a dikali 3 sama dengan 9a ditambah dengan 3 kuadrat tambah 3 sama dengan 12 sama dengan 3. Nah berarti untuk a sama dengan 3 dikurang 12 dibagi dengan 9. Kita peroleh minus 9 dibagi 9 diperoleh minus 1. Nah jadi telah kita peroleh untuk a itu sama dengan minus 1. Nah karena persamaannya itu fx sama dengan x kuadrat ditambah 3ax ditambah 3 maka di sini untuk fx-nya kita bisa tuliskan x kuadrat ditambah dengan 3 dikali dengan minus 1 dikali x ditambah dengan 3. Nah maka ini menjadi x kuadrat dikurangi dengan 3x ditambah dengan 3. Berarti di sini kita peroleh untuk a itu sama dengan 1. A di sini merupakan koefisien dari x kuadrat, d sama dengan minus 3 yang merupakan koefisien dari x dan juga diperoleh c sama dengan 3 yang merupakan suatu konstanta dari persamaan tersebut. Karena di sini kita akan mencari sumbu simetrinya maka untuk rumus sumbu simetri itu diperoleh x sama dengan minus b per 2a. Nah karena untuk minus b sama dengan minus 3 berarti minus dari minus 3 dibagi dengan 2 dikali 1. Ini sama dengan 3 per 2. Nah di sini 3 per 2 kita ubah ke desimal berarti diperoleh 1,5. Nah jadi telah kita peroleh untuk sumbu simetri yaitu x sama dengan 1,5. Nah pada pilihan jawabannya itu yang delta. Oke sampai jumpa di video berikutnya.